Kalau kita denger kata TV HD, mungkin sebagian orang tuh bakal kepikiran sama TV-TV jaman dulu ya Dulu tuh ya gak lama-lama sih sebenernya kayak 6 atau 7 tahun yang lalu gitu Wajar sih karena emang sekarang ini TV 4K kan udah makin banyak, makin terjangkau Dan TV Full HD itu kebanyakan udah menjadi standar minimal Tapi gimana? Kalau misalnya nih, ada TV rilisan tahun lalu, 2022 Yang harganya waktu itu dibuka di 3 juta Tapi resolusinya masih HD ya, worth it? Atau ini yang bikin lagi ngacau aja? Nah saya akan coba bahas di video kali ini, jadi tonton sampai selesai Halo apa kabar, semuanya selamatkan di Project TV dengan saya Putri Izo Dan langsung aja ini dia ada satu produk TV dari Samsung yaitu Smart TV Plus T4500 ukuran 32 inci Ya seperti yang tadi sempat saya singgung di intro, ya dilihat TV dengan resolusi layar HD Ya HD, bukan Full HD Gak salah denger, kalau saya sekarang bakal ngebahas sebuah TV dengan resolusi tidak sampai Full HD di tahun 2023 Mungkin buat sebagian orang akan terdengar agak aneh ya bagi sebagian orang Tapi tenang, saya bisa jelasin jadi tonton sampai selesai Oke jadi TV ini sebenarnya dirilis sama Samsung sekitar tengah tahun yang lalu dengan harga retail saat itu 3 juta rupiah Itu adalah harga awalnya, sedangkan dari pantauan saat ini ya saya waktu itu cek di bibli.com Itu udah turun sekitar beberapa ratus ribu sehingga ada di angka 2, sekian juta Kotaknya seperti yang ini bisa dilihat buat yang mungkin butuh acuan kalau beli Dan ini dia TVnya Mungkin kelihatan cukup standar ya, bezelnya juga bukan yang paling tipis tapi menurut saya udah pas banget apalagi untuk kelas harga segini Untuk isi kotaknya selain dia ada TV pastinya ya Dia sini juga ada sepasang kaki-kaki yang bisa dipasang pakai baut ya, bautnya juga udah ada tenang aja ya Ada kabel power, ada remote serta konektor untuk antena yang bakal berguna banget kalau TVnya pengen kita tempel di tembok By the way kalau kita beli TV ini di blibli itu bakal dapet bonus bracket untuk kita tempel di tembok jadi kita gak perlu beli 2 kali Abis itu kita ngeliat ke remote nya sekarang, ini adalah remote yang udah cukup umum digunakan Samsung dalam beberapa tahun kebelakang Jadi dia bukan remote yang ada angka-angkanya gitu Layout itu simple, dia mudah banget untuk digunakan bernavigasi ya di menu saat kita milih aplikasi atau mungkin milih film Dan juga disini sudah ada tombol khusus yang dedicated untuk aplikasi seperti ada buat Netflix, ada Prime Video dan juga shortcut untuk browser ya Buat yang mungkin pengen browsing di TV ya titik-titikan aja Next, untuk di bagian atas disini kita bisa lihat ada tombol yang ada angkanya dan juga microphone yang merupakan tombol untuk Google Assistant Untuk tombol yang angka-angka ini sebenarnya dibuat untuk menggantikan tombol-tombol yang biasanya ada di remote konvensional ya Biasanya kan remote itu ada angka 1 sampai 9, ada 0 juga Nah untuk di awal mungkin dengan cara seperti ini bagi sebagian orang akan terasa tidak sepraktis ya untuk mencet-mencet Cuman ya itu hanya masalah kebiasaan setelah dipakai menurut saya gak bakal jadi masalah Sedangkan untuk yang tombol yang microphone ini, ini adalah Google Assistant atau Assistant Virtual yang bisa menggunakan perintah suara Saya udah pake TV Samsung itu sejak bertahun-tahun lamanya ya dari berbagai macam tipe Dan ya fitur begini sebenarnya bukan sesuatu yang baru Dan dari pengalaman saya jarang banget digunakan Tapi ya bagi yang mungkin ngerasa perlu, pengen pake, ya ini bisa banget dimaksimali Ya sekarang kita lanjut hingga bahas soal TV-nya Desain tadi udah kita lihat dan mungkin sekarang pengen tau juga bagaimana interface yang ada di belakang Jadi ini dia tampilan dari bagian belakang Kita bisa lihat ada slot ya atau port untuk nyolokin kabel power Ada HDMI, ada USB-A, ada port LAN buat yang mungkin mau colok buat internet Ada colokan buat antena dan colokan untuk kabel RCA yang seperti ini Udah cukup lengkap jadi buat misalnya kita pengen colok perangkat lain Mungkin mempasang konsol dan semacamnya itu udah bisa banget Sekarang kita ngeliat ke bagian tampilnya setelah interface-nya Seperti ini ya bisa langsung dilihat Ini sebenarnya khas Tizen-nya Samsung banget Jadi buat yang mungkin belum tau TV ini tuh bukan Android TV Makanya dia nggak pake Google OSnya itu adalah Tizen Tapi tetap ada toko aplikasi tempat kita bisa buat download-download Dan untuk aplikasi-aplikasi yang tersedia Yang umum digunakan sebenarnya udah hampir semua ada disini ya Jadi seperti sekarang bisa dilihat ya untuk Netflix Ada Prime Video, ada YouTube, Mola Video itu semua bisa di download disini Palingan yang tidak tersedia secara default itu adalah Disney Plus Hotstar Jadi ya mungkin ngerasa penting punya aplikasi built-in Ya perlu nambah alat Atau ya ada juga mungkin yang buat pengen ngelik-ngelik bisa dengan ganti region Ya itu juga bisa dilakukan Untuk solusi sementara yang lebih gampangnya juga sebenarnya kita bisa pake fitur semacam Smart View alias screen mirroring dari handphone ke TV Ini kita bisa nonton di layar lebih besar tapi ya itu dia Kekurangannya adalah HPnya itu nggak bisa diapa-apain selama kita pake Nah di luar soal aplikasi-aplikasi dan nonton versi via streaming seperti yang tadi udah kita omongin Satu hal juga yang sekarang di Indonesia lagi cukup sering diperbincangkan dan jadi sesuatu yang penting juga Itu adalah tentang tayangan TV digital Nah Paul ini kebetulan menjadi salah satu nilai jual dari Samsung Smart TV Plus Karena di TV ini usernya itu bisa nonton siaran TV digital Tanpa perlu menggunakan STB lagi Jadi cukup colokin antena yang memang bisa menangkap siaran digital Kita scan channelnya langsung siap nonton nggak pake ribet Saya bakal contohin sekarang Jadi disini saya ada antena sederhana untuk nonton siaran TV digital Ya antenanya begini doang padahal nggak ada STB ya di TV ini sekarang Jadi saya tinggal colokin ini antenanya Ini karena dia pake USB dan TV ada USB tinggal kita colokin untuk powernya Oke sudah nyala dan kita tinggal ganti ke inputnya bagian TV Nah langsung nyala TVnya nggak perlu pake ribet lagi Jadi ini menurut saya akan sangat ngebantu apalagi buat siaran-siaran ya Ya mungkin kita awalnya bergantung pada streaming padahal ini disiarin di TV digital gitu ya Kayak final PL dunia kemarin kan itu rame banget Sampai servernya crash dan banyak yang penonton streaming kecewa termasuk saya gitu ya Karena kepotong-potong Padahal mereka yang nonton di TV digital itu nggak ada masalah sama sekali Jadi ini menurut saya ngebantu banget inovasi Samsung tanpa perlu STB bisa langsung nonton seperti ini Simple banget Untuk kualitas tayangannya ya menurut saya sih udah bagus ya Sehingga keliatan tajam sekalipun TVnya resolusinya masih HD Dan untuk penerimaan serta kualitas sinyal ya karena saya di Jakarta Hasilnya oke-oke aja dan nggak masalah Sehingga menurut saya ini adalah satu point yang bener-bener bisa dimaksimalkan bagi mereka Yang memang mencari TV yang bisa dengan gampang menerima siaran TV digital tanpa perlu alat tambahan seperti STB Sebelum kesimpulan ya untuk kualitas visual secara keseluruhan dari TVnya bukan dari TV digital doang Terlepas dari segi resolusi yang dari tadi kita omongin terus dari awal ya Kebosan kayaknya Padahal Samsung emang nggak perlu diraguin lagi kualitasnya untuk ngasih tampilan yang prima ya Buat nonton film-film di Netflix itu udah bagus dari segi warna dari segi tajaman Dan nggak ketinggalan TV ini ternyata sudah support HDR untuk film-film yang memang mendukung Oh ya sekalipun resolusi TVnya ini HD Tapi kalau kita setel di Netflix dan memang internet kita memadai Maka nanti dia bakal muncul sebagai 1080p yang menjamin ketajamannya ada di level yang bagus Kalau butuh penyesuaian mungkin dari tone warna dan segala macamnya Ada beberapa preset tampilan yang bisa kita ganti-ganti Dan lebih jauh lagi ini bisa di custom secara manual Jadi bener-bener bisa kita personalize sesuai kita pengennya kayak gimana Audionya kenceng, dia punya detail yang cukup baik Dan menurut saya udah lebih dari cukup untuk sebuah TV yang harganya ada di range 2 jutaan So walaupun ini bukan TV 32 inci dengan harga termurah di pasaran saat ini Tapi menurut saya secara value Samsung memberikan sesuatu yang sangat-sangat menarik di kelasnya Seperti kemampuan TV digital tanpa perlu alat tambahan lagi Dan tentunya adalah kualitas tayangan prima yang didukung dengan panel layar yang berkualitas Selain itu secara reputasi tentunya kita gak perlu mempertanyakan Samsung lagi Terus ada garansi 1 tahun untuk parts dan 2 tahun buat panelnya Serta gak ketinggalan jaringan service center yang banyak di seluruh Indonesia Kekurangannya ya palingan tuh tadi soal resolusi dia masih di bawah 1080p Dan mungkin aplikasi yang dianggap tidak sebanyak yang tersedia di Android TV Kalau kita ngomongin soal resolusi mungkin akan keliatan bagi orang yang matanya sudah terbiasa dengan tayangan yang resolusinya lebih tinggi Tapi untuk sebagai orang lainnya mungkin juga tidak akan menjadi masalah So ya memang kalau dirasa cocok ya cocok-cocok kan Ya ini menurut saya adalah TV yang sangat layak untuk dipertimbangkan apalagi dengan harga yang sangat terjangkau Buat yang tertarik bisa cek langsung aja link yang saya taruh pada kolom deskripsi di bawah Untuk video kali ini kayaknya segitu aja dulu bahasanya tentang TV dari Samsung Makasih banyak kontrol sampai habis putri saya pamit Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day